Ya, saksa, selamat duduk, duduk, duduk. Oh, ya, ya, ya. Oh, maaf, ini. Bener-bener saya udah kenal gitu. Maksudnya udah pada tau karakteristiknya gimana. Kaling kita ngobrol-ngobrol di sini aja dah. Boleh, boleh. Jadi saya bisa ngekos di sini? Mbak, ngobrol-ngobrol aja dulu. Jangan gitu dong. Kacau. Ayana terus mamah di Garut, Mbak B di Bandung, Bapak di Tasik. Mbak B di Tasik. Mas Ari! Wa la ilaha illallah. Ini kamar apa? Empat perang, Pak? Kacak-acakan gini. Mumpung gak ada si Mas Ari. Mas kemalingan kayaknya dia nih. Bagus nih. Bagus nih. Aduh. Aduh. Bokep gak ada yang bokep kayaknya nih. Bulan puasa apa ya? Bukan bokep. Dimana sini ya teh? Assalamualaikum. Mas, saya di sini. Mencari apa? Siapa Mas? Bukan! Bukan ini kosannya ini kamarnya. Mas mau ke siapa? Tadi saya lihat Gapura di Plang. Terus? Eh, lihat Plang di Gapura. Kosan. Saya mau jadi kosan. Saya ngerantau, Wak. Oh. Ya. Lu gak terima? Betul di sini kosannya. Mau service AC? Bukan. Mau apa sih? Saya mau pindahan. Mau pindahkan? Ya. Orang mana Mas? Abi. Asli teh Tiga Rut. Tiga Rut. Bisa doang Mas Asuna ya? Saya etik, saya etik. Nah, duduk dulu aja Mas. Nanti saya panggilin ini ya Mas. Oh, iya iya iya. Sok, sok. Duduk. Enaknya. Enak di sini mau gak kosnya Mas? Awis sih Gana. Enggak murah. Nanti bisa aku obrolin lah. Mau kirakan mau berapa lama? Sedinten. Aduh nih. Saya sedinten. Kan trial. Ternyata seminggu wadah. Oh seminggu. Ya udah. Gimana ntar ya. Itu yang punya ya? Hei. Hei. Mas. Ngapain ke situ? Kamar saya yang mana sih? Mas. Saya baru tahu ada ini loh. Di kamar saya. Wah. Maling ya. Kamu ya? Saling kamu. Ya itu punya. Pak Agan simpenan. Buat naruh uang. Bentar rumah saya juga. Ini kenapa masuk ke kamar-kamar saya? Ini kamar nih. Kenapa saya kamar? Apa lobi? Ini kamar. Emang saya bentuknya kayak semacam lobi. Kenapa tuh? Disimpannya di depan pintu. Pintu lobi. Jadi. Salah. Itu ada. Ada dua kan pintu turut. Beti salah. Kosannya jelek. Kosan jelek ini. Punya Pak Agan nih. Tetap di sini juga. Ya paling murah di sini pak. Paling murah di sini. Gak ada lagi. Yang lain mah di atas sejuta. Ini cuma dua puluh ribu. Dua puluh ribu per tahun. Makanya nih. Itu kos-kosan apa nasi kuci? Makanya paling murah. Ini siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa mas namanya? Arapi. Oh Arapi. Kering. Ini saya yang kos-kos di sini juga. Oh A-Nya siapa? Kenning? Iya. Aku yang jaga-jaga di sini. Masa halusnya kacung. Masa halusnya. Biar pakai kacung dong mas. Jadi? Hahaha. Jelek banget kacung. Ini yang bantu lah. Ini kenapa belum bersih ma. Aduh. Ini kan latihnya lurus. Eh ini tuh ya. Sajanah. Aduh. Saya kan Kristen. Kenapa kenapa saya selan? Sajanah di kamar saya sendiri. Aneh. Kamu mau ngedokterin saya? Kamu mau secara diam-diam ya? Hah? Nggak langsung. Sipat otomat. Sipat otomat. Aku lagi pertama kali ke Bandung. Masa nggak di sapa gimana. Oh iya tuh. Ntar ini ketemu nggak? Kos. Iya tuh. Mencari kosan. Mencari yang berapa juta kamu. Di sini ada tipe kamarnya beda-beda mas. Tipe apa tuh? Ada tipe C. Ada tiga. Tiga dua. Tujuh lima. Mas satu lepan puluh. Tipe tanah itu mah. Apa ajalah. Yang penting bisa tidur. Mbak Judit berapa dulu? Kan dari Garut ya? Barang Garut. Bisa nyukur rambut itu? Apa hubungannya? Cukup cukup cukup. Asgar. Bia. Asli Garut tuh biasanya tukar nyukur. Ya bu. Bu ngapain diusur lu mau nyukur. Datang-datang selalu nyukur. Ntar dulu saya panggilin Pak ini ya. Boleh. Mas Agang. Mas Agang. Eh Mas Agang. Siapa namanya? Ini Pak Hargan. Pak Haji Agan. Pak. Udah lama. Apa sih ke sini? Ntar dia ke sini. Ntar saya panggil lu. Baru mau manggil. Tuh tuh. Wah. Sama. Hei. Hah? Sama. Kamar Doraemon ini kayak gini. Bukan. Kamu ini. Kenapa ini kamu? Ini Pak Agang. Kira saya udah kayaknya. Kenapa? Ya udah. Bukan UUS. Ya sab se. Ini yang punya nyol. Oh. Maaf. Ini. Ya silahkan cakap. Gimana gimana? Ini katanya si Agaf ini mau nyari kosan. Nyari kosan. Nyari kosan. Oh. Gak ada kosan? Enggak. Lagi ngerantau. Lagi ngerantau. Kuliar di sini? Belum. Terus? Kabur. Wah ini. Ini kali. Jangan diapa-apa. Belum apa-apa udah bilang kabur. Gak ditanya dulu soal lebih jauh. Gimana? Terus gimana-gimana? Lihat Adite ini. Lihat Gapura. Eh Gapura. Lihat pelang. Kosan. Oh Rikapura. Kosan-kosong. Iya kosong. Cuma gak dikontrakin. Gak ada ini. Ini? Ada atau gimana? Saya apa ya di sini pak sebenernya? Hah? Saya ngodrak di sini. Iya maksudnya udah gak nerima lagi sebenernya. Emang udah bener-bener. Patut pak. Ngapain gak nerima lagi? Somong aman. Kosong somong. Orang udah banyak uang. Ngapain ngontrakin. Kosong-kosong aja. Itu berbagi. Tolong pak. Saya jauh. Jauh. Jalan. Ya udah gini deh. Karena ini. Biasanya kan kosan anak-anak kosan sini tuh. Bener-bener. Saya udah kenal gitu. Maksudnya udah pada tau karakteristiknya gimana. Iya iya iya. Paling kita ngobrol-ngobrol di sini aja dah. Boleh boleh. Ya. Ngobrol-ngobrol di sini. Jadi saya bisa ngekos di sini nanti? Enggak. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Jangan gitu dong. Kasian. Iya ya bisa. Nanti gampang lah. Kita ngobrol di sini dulu ya. Ini gapapa. Saya di atas. Gapapa. 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 Anggap aja kosan diri. Gini mas dikosan sini mas. Di sini bebas ya? Oh apanya. Bebas. Asap rokok gitu. Oh bebas. Kalau mau ngerokok itu bisa di depan. Ini apa. Yang dari nomor ke belakang. Gak sibuk. Gak sibuk. Jauh sekali. Jauh sekali pak. Masih ini terotoan bisa. Yang penting jangan di daerah kesan lah. Mau bawa. Ini juga boleh gak ngerokok. Ada orok di sini apa gimana? Ada orok. Ini gak boleh ngerokok gimana? Enggak. Memang di sini kan sehat lingkungan. Sehat lingkungannya. Bagus berarti ya. Sehat di sini. Wah. Tapi aku ngeliat kemarin dia. Enggak pak. Enggak pak. Enggak ngerokok. Cih mama. Enggak. Enggak anjeng. Wah. Coba nih. Enggak. Gapapa nih. Gapapa nih. Benen. Ini mau kurang tidur saya di sini pak. Ini ngerokok. Terus ini orang nih. Jangan sampe ini awas nih. Kamu jangan sampe ngerokok di sini. Enggak. Ini ngajak terus ngerokok di apa pak? Sekatu pak. Ajak ngobrol saya. Soalnya saya gak punya temen ini awal. Oh gitu. Iya. Emang dari Garut langsung ke sini. Emang. Ya langsung gitu. Eh Bandung. Disuruh orang-orang ke Bandung aja. Kalau mau. Nyari kehidupan. Oh. Tapi kayaknya. Asal wawu banget nama pak. Iya. Saya juga makanya. Uus kan. Bukan. Bukan Uus. Kela-kela. Yang di hape. Aku suka liat pak. Jalemah itu. Uus. 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 Permata Sari. Uut. Iis. Iis Permata Sari bukan? Uut. Uut. Is Madahlia. Oh iya. Mama saya itu. Ini Imas. Gak usah. Gak usah di. Yati nih. Yati nih. Ini Tani. Gini nih. Tani. Gini nih. What? 2M boy. Arafi. Ini kamu ya. Arafi kamu ini Arafi. Siapa kan? Siapa? 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 Ya. Itu. Itu iseng aja. Wah. Iseng. Iseng 2M gitu. Kusin lo aku yang nontonnya juga 28M loh. Tiktoker. Bayar. Tiktoker. Tiktoker. Gini. Hebat. Ikuti. Ikuti. Ikuti kamu. Kan aku baru liat tadi. Wah. Tiktoker pak ini pak. Wah. Tiktoker. Dari kemarin loh pak. Kita dikosan ini selalu ada kedatangan tamu-tamu yang di luar namanya. Ganti pak namanya gak. Kosan tiktoker malu gak? Iya kan. Lu gak ngembang talkshow di sana. Udah aja lu lah. Kosan terlalu banyak. Kosan itu tuh. Coba udah memperhalus. Ya enjing itu goblok. Iya. Sekarang nih kita kedatangan tiktoker lagi berarti ya? Iya. Tiktoker. Waduh. Luar biasa loh Arafi. Terima kasih banyak loh. Udah mau ngekos di sini ya? Iya. Belum kan belum diterima. Iya maksudnya udah ada niatan mau. Iya. Tapi kan saya nanti dululah. Gak tau sih. Masih mikir lagi. Apa lanjutin? Oh iya. Jadi judes. Takutnya agak nyaman gimana. Apa-apa tenang saya bisa bikin nyaman. Kemarin ada dua cewe di sini bikin nyaman misalnya. Dua juta lah. Langsung. Wah. Iya. Kalau itu cewe. Langsung cash saya di sini. Dua juta lah. Cari-cari dulu kamu. Ini kosan haji loh. Kamu. Pak Haji. Pak Haji ada. Gina banget Haji. Parah banget. Yaudah. Tanya dulu apa lah. Saya mau tidur. Tidur kamu. Tanya dulu nih orang. Kamu yang harusnya sering ngobrol kan kita bakal setetangga. Iya. Kamu harusnya tanya-tanya dia. Coba. Gimana sejauh ini pengalaman di sini. Ini. Di kosan ini. Sebenernya di kosan ini. Ini yang punyanya. Oh saya yang punyanya. Dari tadi ngobrol 10 menit belum paham kamu ini yang punyanya. Saya aku aja lupa soalnya. Short term memory kamu. Ini punyanya. Dia Pak Haji Agan. Ya lumayan lah. Baik-baik. Kadang-kadang jahat gitu. Kadang-kadang barang-barang saya hilang. Gimana? Barang-barang hilang kadang-kadang. Bukan karena saya. Sama saya itu mah. Nah ini. Jadi hati-hati aja di sini. Maksudnya itu saya nyimpan. Kan suka beres-beres. Kadang lupa. Fiesta dimana aja. Apa? Fiesta apa? Naget. Oh nama aja kan. Oh buka puasa. Saya krista. Saya krista. Saya krista. Jadi pey. Gimana pey. Kamu di sini. Di Bandung berarti udah berapa lama? Baru. Yang mana ini pey. Baru saya mah. Baru di Bandung. Baru setahun. Baru setahun. Lama dong setahun mah. Lama ya. Lama. Tapi asli Bandung. Asli Garut. Asli Garut. Asli Garut lahir di Garut. Asli Garut lahir di Garut. Nambat Pina kapan dong? Mamah di Garut. Bapak di Garut. Tapi ayo nama. Tos. Engga nangis. Itu mukanya udah berkaca-kaca. Ayo nama. Dayana terus. Mamah di Garut. Abi di Bandung. Bapak di Tasik. Bapak di Tasik. Bapak di Tasik. Bapak di Tasik. Gimana terus? Tapi benar serius. Mama di Garut semua. Bapak di Garut. Bapak di Tasik. Saya di Bandung. Berarti Manete setahun lalu memutuskan untuk pindah ke Bandung. Iya. Untuk pencarian biasa. Jati diri. Jati diri. Jati diri. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu berarti? 2000. Pas COVID. Pas COVID justru pindah ke Bandung. Iya. Gimana sih awal-awal tuh. Kayak. Awal-awal konten kan di Garut. Terus kenal-kenal online gitu kan. Mutualan di TikTok. Pertama tuh sama ada. Bukan di Tinder. Bukan. Itu setelahnya. Kenal sama Mang Uncum. Oh si Uncum. Oh tiktoker juga banget. Wah yang melandak itu ya? Bukan. Itu mah eating. Oh iya. Uncum mah yang kunawan sih. Yang brewok. Oh iya 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 iya. Nah disitu mulai. Main-main pas waktu sekolah teh. Itu kan sekolah kayak. Waktu libur. Jumat satu minggu. Ke Bandung nyempetin. Kayak. Kenalan-kenalan. Baru gitu doang. Pas akhirnya. Beres sekolah. Saya bingung kan. Karena emang. Sebenernya emang gak niat pengen kuliah gitu kan. Tapi orang tua. Menurut mau kuliah. Udah lah. Mencari. Kesibukan. Udah. Set. Merantau lah ke Bandung. Akhirnya makin deket. Makin deket. Belajar-belajar dari. Konten kreator-konten kreator yang lain. Alhamdulillah. Wah mantap nih merantau-merantau ya. Berarti udah berapa lama di TikTok tuh kamu? Awal-awal. Kalau awal main TikTok ini tuh. Bulan puasa yang ke. Kalau sekarang lebaran itu pas yang kedua tahun. Saya main TikTok. Kalau sekarang lebarannya pas dua tahun berarti? Kalau gak lebaran? Kalau gak lebaran. Supaya. Ya udah. Susah. Makin susah pertanyaannya. Berarti dua tahun tuh kamu. Langsung ngerambah ke TikTok. Atau ke platform lain dulu. Misalkan di Youtube gitu. Hanya TikTok. Sempet nyemplung ke Youtube. Basah ya? Enggak. Bukan. Bukan. Suaranya keren-keren banget. Terus? Nyemplung ke Youtube. Cobaan satu dua konten. Kayak. Aduh. Gak dapet ya pengennya. Ini kayak belum. Kehatean. Kehatean segalanya. Oh terus. Pindah ke TikTok akhirnya. TikTok lagi kayak. Udah pok dulu yang ada gitu kan. Maksimalin dulu. Awal. Jangan kayak. Kita main di Youtube. Di ini. Di ini. Sedangkan yang satu aja. Ini belum bener gitu. Maksud kamu apa? Maksudnya. Jangan multitasking gitu. Jadi fokusin dulu yang satu. Bener. Jangan sampai. Ngefokusin yang lain. Malah jadi blunder dua-duanya. Ya aku bagi-bagi. Bagi-bagi. Harus gitu namanya. Setiap. Ini harus konsisten di satu dulu. Baru nanti. Merambah ke yang lainnya. Ini. Ini. Kenapa tuh. Lu. Mata dikasih ini. Bukan. Tapi gue penasaran. Aku penasaran. Fi. Kalau di Youtube. Apa. Kamu kontennya. Di awal-awal. Saya tuh sempat gini ya. Pikiran. Eh pikiran. Apa namanya. Konsep saya di Youtube tuh udah panjang sebenernya. Buat konten-kontennya kayak. Saya terjun ke jalanan. Dulu tuh sempat bikin konten satu hari. Jadi. Manusia Silver. Yang ini nih. Kok tau 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 tau. Emang udah udah dapet juga itu? Udah. Udah masih ada. Udah dapet sih ada. Di Youtube. Ada videonya? Ada. Di Youtube. Tadi dia udah gini. Di sini nih. Gini. Disini nih. Di sini nih. Oh beneran-bener. Gitu. Oh gitu. Iya gitu kan dong. Iya 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 iya. Itu jadi kayak sehari nyobain jadi manusia Silver gitu kan. Jadi biar kayak. Biar ngerasain apa yang kita ga rasain gitu. Oh iya iya iya. Kayak misalkan. Social experiment ya. Social experiment. Nanti saya nyobain jadi. Satu hari jadi tukang Beca gitu. Satu hari jadi tukang Asongan kayak gitu. cuman saya disitu kayak apa ya bukan trauma kayak anjir ini hari pertama saya syuting di youtube kan itu pake silper ya seminggu ga ilang-ilang pak demi Allah di ini di rambut tuh setiap kali gini aja ini udah hari yang kelima contoh ya bangun tidur gini aja tetap ditekan silpernya masih ada susah banget kalo abis-abisnya tuh pake sunlight ini mandi thinner di thinner tapi bener jadi keduruk bener jadi bikin tuh silver queen eh apa silver silver play button waduh udah dapet kita alhamdulillah tapi ga naik lagi tuh setelah itu nah belum terus akhirnya setelah bikin satu konten itu doang atau langsung ke tiktok atau bikin lagi konten lain engga dari situ tuh nah pas awal-awal saya ke youtube tuh nah yang di tiktok mulai agak ke handle nih karena pengen perfect di youtube gitu jadi waduh konten tiktok ketinggalan nih gitu kan yaudahlah fokus aja balik lagi aja ke tiktok gitu kan tapi apa yang membuat lu tuh berpikir bahwa kayaknya gua ini di tiktok deh gitu karena gua tuh kayak gini ya lu serius lu serius nih eh apa ya canada lu serius lu serius sisi lama juga ngelusinnya gua sempet tidur saya kalo sepi dikit ngantu sepi dikit ngantu sepi dikit tidur sepi dikit tidur sepi dikit tidur kadang gini saya tuh sempet berpikir gini ya di ttk saya di tiktok tuh sampe kapan ya maksudnya kayak tiktok tuh rame nya tuh sampe kapan kan ada berpikir gitu juga kan bahkan hampir semua konten kreator mikir kayak gitu juga kan Karena kita di dunia maya tuh ada masanya gitu kan Kecuali yang emang orangnya bisa menempatkan di tren-tren gitu Nah disitu tuh sempat kayak Aduh apa saya nyari kerjaan yang tetap atau gimana gitu kan Bimbang kan ada temen lah yang kayak Apa namanya Kasih masukan udah Jalanin aja dulu yang sekarang Jangan dulu mikirin yang di depan Intinya maksimalin dulu yang sekarang yaudah Jadi kayak Di tiktok lah gitu kan Ditambah lagi ngeliat Orang-orang sekarang kan di tiktok Apa tiktok Apa-apa search tiktok Dari IG pun sumber dari tiktok Iya iya Dulu tuh kan sempat ya kita di tiktok tuh kita berpikir bahwa Yang main tiktok dulu tuh kan kayak Dulu gitu kan Setius saya sebelum main tiktok Cing apaan sih Kiki tuan Ayolah lakin Kiki tuan Baha lama kayak seolah-olah saya Gak punya tiktok tuh Wih pikni banget gitu kan Kayak kecewek-cewek Aku sama orang Entenya kayak Siapa yang tau kita jadi Berbalik gitu kan Jadi intinya mah Aku sama diri sendiri aja lah Iya 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 Setuju banget sih gue Karena kita pun sama dulu Kayak igelupisan tapi sekarang Alah si oi ayolah naik pisan di tiktok Wah nyakal lah tiba-tiba gitu Cuman Gue pengen tau nih Konten dulu yang pertama kali naik tuh apa Yang bener-bener pertama kali viral Kan kalo kita nih inget dulu Gak ada ya Saya tau itu yang naik itu Keserupan Generasi Generasi lah lumayan tuh viral Kalo lu ada Saya mah dulu awal-awal Yang pertama booming ya Pertama ini Konten sama adek Saya punya adek Oh iya yang ditampar sama adeknya Nah gitu ditampar Oh iya Sering-sering Jangan dipaktikin Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Ayo perangkat dong tiga langsung Ayo Ayo adek Mau disikat Yang adeknya tau saya Yang ditampar lucu tuh Ini yang pake maju kuning adeknya Gitu Di konten Itu Hari Senin Artinya itu aja loh Ke maju kuning lah Artinya itu ditampar sama adeknya Terus itu awal-awal tuh Jadi Saya tanya tau disitu Iri kan sama adek saya Kenapa? Karena pas main ke Bandung Tentu dulu teh sama Bang Cium kayak gitu Pas main ke suatu tempat kayak di kape gitu Sama Bang Cium banyak yang minta foto Padahal followers Banyakan aku disitu kan Kayak Bang Cium followersnya kayak 300 ribuan Kayak 500 ribu disitu Kayak disitu Minta foto sama Bang Cium Eh Hari Aing gaun minta foto Cek Aintenya Terus sama si Bang Cium tuh Dibilang gini Ayo kasih apa hal ternyata Gak tau Eh ternyata konten sama adeknya Ternyata nulitabok Oh iya iya tau tau Adeknya mana Cek Aintenya bagian adek Nah disitu Cek Aintenya rada Cek Aintenya Kak Adi sempet ke Hel Yaudah Sinti ah Saya emang nge-branding seorangan Gitu Kak Oh ini kok Ambil sama kayak si Pak Pikri ya Itu ya Oh iya bener Kayak Pikri Kayak Pikri Panlu Dia sama adeknya di Iwan Cupang Nah itu Cukang berarti Kasusnya Adek mana berarti Umur lapa sih dik? Orang belum nonton Sekarang umur dia 5 tahun Dulu berarti pas 3 tahun Dulu pas awal konten sama Dedi 3 tahun Oh kecil banget ya Jadi dulu tuh kontennya Ngesingsiunan gitu Gini gini Ngesingsiunan Hoho Oh iya 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 Oh iya iya Yang pernah liat Terus yang sekarang lagi viral Apa yang lagi dijalani? Sekarang teh Akhir-akhir Kemarin paling pas konten di Arab Nge-vlog 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 gitu Oleh haji ya? Engga belum Insya Allah ntar Umroh ya mana ya Tapi kemarin orang tuh nonton Yang FPP tuh yang Mana ngejebak di bis Kalo misal Oh iya itu Karena Jangan sembarang kalian kalo ke Arab ya Jadi kalo sebisa mungkin Sebelum ke Tanah Suci kita harus Membersihkan dulu di tanah air Membersihkan di Ingatnya apa waktu itu Ke umroh? Emang Nge-bikin konten? Engga Itu mah keduanya Sama aja Jadi dia pengen Ya mumpung ada Waktu Mumpung ada umur Ada uang gitu Jadi kayak Emang sih Saya belum sekaya Temen-temen saya yang lain Cuman kayak Ini tuh sebenernya udah cukup sih Udah buat umroh Gapapalah maksudnya Kayak Karena yang diniatkan oleh Kita untuk Di jalan Allah Ini secaya bakal Ada gantinya Bakal kayak Menjihadkan harta kita Untuk Allah Ke Itali kamu ini seharusnya Ke Itali Ke Jerusalem 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 Kalo Itali mah Ini ya tuh Fatikan Fatikan bukan makanya Roma Katoli Fatikan Katoli Protestan 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 Jerusalem Israel Oh Belum tau sih Saya juga baru tau Tau Berapa lama 25 tahun Gatau Anjur sih Baru tau Ya kita bahas Arabnya Pengalaman spiritualnya Apa aja Biasanya ada Cerita unik kan Apa waktu itu Cerita yang di Arab Pernah ada apa Spiritual Banyak Jadi kalo orang tuh diceritain sama keluarga-keluarga orang ya Misalkan ada Ada kayak Kejadian-kejadian yang tidak terduga tuh Muncul Yang ternyata kalo diinget-inget Itu tuh dosa kita di masa lalu Gitu Oh ini Aku mau liat yang di Dikontennya ditaiin sama burung Ya itu Satu pertama Itu di eein burung Nah kamu pernah nge-ein orang ya? Dulu Kenapa ya Bukan Jadi langsung kayak gitu Oh nge-ein Berarti nge-ein orang Iya kan Ya kan kejadiannya beda-beda Gak tau sih Yang penting mah Oh ini tuh berarti balasan Ya udah istighbar Ya gitu gitu Terus apa lagi? Kejebak di bis Itu emang bener-bener pure bukan konten ya Itu kayak Musibah ya udahlah sekalian Dikontenin gitu kan Dokumentasi aja gitu kan Itu emang bener-bener pas kejadian Pas kejebak di bis Saya tuh itu Abis pulang dari kota Toif Abis makan kenyang gitu kan Dan ngantuk gitu kan Oh iya iya Nah Jadi tuh tidur di paling belakang Di paling belakang Saya paling muda juga disitu Yang lain tuh aki-aki semuanya Tidur Pas bangun-bangun panas ya kan Kekep gitu Pengen model Intinya mah Wah cua ini tuh Ini dimana Ayo udara di dalam bis Kan cuaca Arab Matahari panas kan Itu sehingga di open pak Di dalam tuh Kaya anjir Ini kumahanya muka Muka abisnya Apal koncina di mana Gitu kan Mukana kumaha Ayah koncina Tapi tombol nanti tombol Arab Gitu Aduh cengite Pas mencetnya jual In gom bigunah Gitu kan Jual Apa hubungannya Beru pijak iya Gitu kan Gitu kan Ganti ga galeng-galeng gitu Gitu ga tau Makanya saya galeng-galeng Apa ini Tapi serius didinya Ya Allah cengite Itu Emang nahan Ah Pengen modole Pengen modole Itu Alah sumpah Tapi akhirnya keluarnya gimana itu keluarnya Disitu tuh istighfar Serius Jadi kayak sih gak Ya Allah astagfirullah Kalau ini emang Karena balasan saya Selama di tanah air Tolong diampuni lah Gitu Istighfar Istighfar Dan disitu kayak Kayak Ada Bukan cahaya Tuh pencet itu tuh Serius Iya pencet gitu Kayaknya bisikin gitu ya Kayaknya bisikin Engga itu emang kata orang lah Kayak pengen aja gitu Apa Kayak gimana ngasih tau Ya kurang lebih Kurang lebih kayak gitu Feeling Feeling Udah alhamdulillah Itu kayak sekitaran 5 menit 7 menit itu Wah lama itu kan Ada orang sama sekali di bis Sebenernya ada Itu kayak Plot twistnya tuh Saya keluar mobil nih Kita keluar Padahal saya di dalam tuh Tolong... TOLONG Orangeree Sekarang ngerti emangnya Tolong Teng, ini Singkat cerita Keluar nih kan Keluar Nyari website nya masih susah Toilet Where toilet Disitu Tebisan bahasa inggris Ayo gak ingat yan Toilet Pas nge Ke bis day Si beberapa Oh tau emang suka diem disitu Tapi maksudnya goyang-goyang Tolong tolong Emangnya merenyati Allah di sekat Wah Masya Allah ini luar biasa sih Istikfa terus akhirnya bisa keluar ya Luar biasa lah Ya iya udah luar biasa juga Apa maksudnya kenapa saya doang Dia diponjokin luar biasa Gimana gitu Bapak ini Ini kamar Kristen gua tau Ini rusa natal Rusa natal Rusa natal Susahnya Santa Claus ini Astaga rumah Terus berarti ketika lu keluar Udah ga ada kejadian lagi ya setelah itu Atau ada lagi yang lain Ada sih cuman kayak panjang lah Ada Intinya yang pada intinya mah Sebelum kita ke Tanah Suci Alangkah baiknya Membersihkan diri dulu gitu kan Kayak Mencucikan diri dulu Wah Masya Allah sih Gila sih Terus sama Akhirnya kan kamu setelah dari situ tuh Kemekahnya kekabahnya tuh Nah coba ceritain dong Pertama kali ngeliat kabah Iya pertama kali kamu ngeliat kabah gitu Wah gimana perasaannya Pertama kali tuh Wah Wah Mau pergi Mau pergi Pasti mau pergi Mau pergi Kecing batu Kecing batu Kecing batu Kecing batu Kecing batu Pertama kali liat kabah Kayak Luarannya dulu Ya Allah ini Mau deket nih Yang kayak di TV-TV kan Ada menara-menara yang deket Pas masuk itu udah pertama kali liat Kabah yang hitam itu Uh Kayak Disitu tuh ada Kayak Tarikan gitu Tapi sih kayak Energi lah Itu kayak Bande banget Kayak makannya Pertama kali liat Bum Kayak Uh Hahaha Sumpah Kayak kebayang orang sumpah Sumpah Kayak kehati Kehati itu kayak Bum Kenal yang 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 Ini lo surganya Dem Wah Oh Kenapa kamu jadi Aku jadi takut Aku takut Sumpah Tiba-tiba Tiba-tiba dium gini Ngeri Ngeri Nah itu aja Saya gak bisa diungkopin dengan kata-kata Keren banget Intinya Masya Allah Saya pengen lagi kesitu Pengen lagi Pengen lagi Rencana kapan kira-kira Abis lebaran Wah masya Allah serius? Serius Aduh Gakapa-apa Semoga 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 bisa disul ya Itu baru rencana Amin amin Tuh Iya Gak tau barang-barang lah Iya lah Iya Iya shock aja Apa ini maksudnya Heels Bagus bajunya Ya bajunya Middle Tiba-tiba Tiba-tiba Gini Gini Terus tadi Gua pernah liat di Lu di story lu Waktunya pas lagi di kawam Mungkin lagi nangis-nangis Malah di upper cut sama ibu-ibu Serius Serius Itu close friend Itu close friend Close friend Itu close friend Close friend You itu Di upper cut Itu pengalaman-pengalaman jini ya Gini ya Pengalaman Pada awalnya Sholat di Di depan ka'bah Jadi kayak Oh iya Tiga kali saya sholat Di ka'bah Selalu ke bagian Sub yang paling depan Atau enggak Kayak ada halangan aja Kenapa gitu Susah banget lah ya Cuman pas saat itu Kayak Ehm Ada Pernah ada yang bilang ke aku kan Kayak Kalo ada kendala di Mekah Minta maaf Ke orang tua Ke ibu Takutnya ada Dosa yang emang Dia belum maafin Eh dosa Kesalahan yang belum dia maafin Nah dari situ Nelfon lah Padahal Padahal si mamahnya ada disitu Di hotel Cuman saya gengsi ngomongnya Dicepe kan gitu kan Nantinya kayak Kurang lebihnya Bun Minta Ini tambunan Bukan Tambunan Bun Ke jawab lagi Bun 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 kata Saya kan Minta ridownya ya Minta Minta maaf Kalo ada salah Cinta selama di Eh selama ini Gitu kan Soalnya mau ke Salat di Kaabah Dari kemarin udah Beberapa kali ke Kaabah Hati-hati Gak kesentuh Gitu kan Kayak Yang Soalnya ekspetisi saya Ketemu Kaabahnya Nangis gitu Kayak Kejer gitu kan Cuman kayak Selebat Ke hati doang Gak sampai nangis Itu kayak Pertanyaan kenapa Ada dosa apa Disitu Minta Rasu Bun Dari kemarin Masuk Kaabah Ada halangan terus Intinya minta ridownya Ya Intinya Sebelum minta maaf juga Udah dimaafin Ya Bunda Masih ridown Disitu Belum melihat Kaabah Belum masuk ke pelataran masjid Udah nangis duluan Insya Allah Ya Allah Dahsyatnya doa ibu gitu kan Puji Tuhan Pas masuk Tadi dulu Kenapa Puji Allah Puji Tuhan Ya kan kita Kan emang gue banyak dia Emang agamanya dia Emang salah Atur Atur Agama kuat Ya bener Gak salah Gak salah Gak salah Cuman kayak ada yang Waduh Gitu lah Lanjut Lanjut Jadi disitu teh Pas masuk Kaabah Udah nangis duluan Sebelum melihat Kaabah Nah Yang tadinya saya susah Ke gebren-gebren Gitu kan Sama jemaah lain Itu kayak Dikasih jalan itu Kosong banget Yang lainnya Desek-desek Ini kayak Kosong gitu Itu Maghrib Posisinya maghrib Sholat di sab kelima Saya inget kan Sholat Sholat Kayak emang bener-bener itu Seumur hidup Sholat Yang emang bener-bener kayak Langsung Kehadapan Allah gitu Kayak Langsung kepecipta gitu Sholat itu langsung Kayak seolah-olah ngobrol langsung gitu ya Nangis itu Spul Dari awal takbir sampai salam nangis itu Pas sholat maghrib Nah Abis sholat maghrib Kayak Pengen megang Kaabah kan Itu pas megang Kaabah Sama Kayak tadi Orang lain desek-desekan gitu Ini kayak dikasih jalan Kosong banget Kosong kayak Loh orang lain pada Lari-lari gitu kan Mau Mau nempel ke Kaabah Loh kosong Saya jalan Tek Langsung Langsung nangis kayak disitu Kayak Disitu nangis sekejar-kejarnya nangis Kayak Nginget-inget dosa yang di Di tanah air gitu kan Minta ampun Kayak disitu Abis Pas nangis-nangis Ya itu tadi Kayak Ada Mak-mak lah intinya Mak-mak no counter gitu Kayak Jeduk Jeduk Dari bawah Tapi itu Disitu kayak Gapapa gitu kan Ini Cobaannya Jeduk Jeduk Abis dari situ Pas udah dari situ kan Orang lain tuh Kalo Pegang Kaabah Kayak Aingun Aingun lah Bahasa namanya Aingun Saya duduk di Kaabah Kayak gini Kayak orang lain pada Rebutan Diam Itu Fun fact kalo Apa namanya Nyentuh Kaabah tuh Emang sesusah itu Sesusah itu Kayak Syukur-syukur Paling lama satu menit itu Itu udah bersyukur banget Kayak emang susah Kayak Kalo kita lama dikit Ditarik sama orang Ini Saya lama 10 menit 15 menitan Diem Dari awalnya nangis Sampai Senyum Kayak ngobrol aja disitu Kayak ngobrol Disitu sih Kayak awalnya dari orang tua Berarti awalnya itu ya Karena Ada yang mengganjel sama orang tua ya Karena Ridho Allah Ridho Allah Ridho walidayin Intinya Ridho Allah Berada di ridho orang tua juga Murkanya Allah Ada di murkanya orang tua Ibu ya Iya Ibu Luar biasa Insya Allah Berarti udah berapa lama gak ketemu ibu? Baru kemarin Saya munggahan Empat hari Walau mau disurprisein Itu ibu kamu udah dateng Ibu kamu udah dateng tuh Ibu udah di tangga tuh Ibu udah di tangga Aduh Pulang lagi ibu pulang lagi Pulang lagi Gua rasa surprise Gak jahat ini Ya berarti itu pengalaman di Arab ya Berarti Wah Ternyata banyak juga Pengalaman yang kayak gitu Banyak gue udah denger dari teman-teman gue gitu Yang akhirnya kesana tuh banyak hal-hal spiritual Nah terus setelah dari sana Lu balik lagi ke Indonesia nih Apa perbedaannya Antara disana Setelah balik sebelum dari sini kesana Dari sana kesini Lebih ke dijaga sih Jadi kayak Bukan Bukan Tapi bener Kalau gambarnya kayak gitu Maksudnya Maksudnya kayak gini loh Ada kayak seolah Ada impactnya Ada yang ngikut gitu Ada vibe vibe Yang ngikut ke tanah air Contoh misalkan Lebih dideketin Sama Allah Kayak contoh Kita melangkah ke Hal yang jelek Misalkan Misalkan Abil contoh Kita ada yang ngajakin Mabok Contoh itu Misalkan Nah disitu kayak Disitu kayak Kayak dijaga gitu Kayak misalkan Ini jelek loh Serius kamu mau ngambil ini Kayak gitu dalam waktu itu Kayak jadi Kayak kalau mau ngelangkah ke hal maksiatu Kalau sekarang-sekarang Kayak diingetin Nginget Beribu-ribu kali Kayak gitu Lebih peka ya Lebih bisa peka untuk Wah ini baik Di jaga diri ya Iya Betul Itu sih yang di impact Sampai detik ini Sampai detik ini Kayak dijaga Wah Masya Allah Masya Allah Tapi kalau misalnya Dari segi perkontenan Apakah akan ada perubahan Atau Gimana nih Kalau saya gini ya Belop Udah gini dulu Agak religius sedikit ya Boleh Serius Jadi gini 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 Jadi Jadi Sepulang dari situ Saya tahu Ada Apa namanya Bukan teguran Tapi kayak lebih ke Diingetin lagi Kan nanti teg Segala sesuatu Amal yang kita perbuatnya Bakal ada pertanggung jawabannya Kan ya Sekecil apapun Bahkan kita duduk disini Ngelangkah Kita Intinya Hal sekecil apapun Ucapan apapun Itu bakal dipertanggung jawaban Tanggung jawab kan Contoh halnya kayak gini Saya dikasih tanggung jawab sama Allah Punya followers sekian 2 juta Misalkan Followers IG sekian sekian Nah Kamu dengan punya pengikut yang segitu Itu dipakai apa aja Gitu kan Ya 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 Nah kayak gitu Makanya kayak Aduh ya juga ya Takutnya saya Ada ngeposting satu hal yang tidak baik Misalkan Terus orang lain yang nyontoh Aduh Jadi dosa jariah ya Pertama dosa jariah Kayak gitu kan Gitu Jadi Rencana tuh Semoga dimudahin gitu kan Pengen Konten tetep komedi Kayak gitu kan Cuman pengen nyelipin adalah Satu atau dua dalil mah Kayak gitu pengen Masya Allah Pengen Adalah Karena kita kan Di Sebagai manusia itu Diwajibkan untuk menyampaikan Untuk pendapatkan Betul Saling mengingatkan Urusan mengubah Itu hanya yang di atas Betul 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 Iya Maksudnya Tapi Gue juga sama Gue berpikiran yang sama kaya lu Gue juga Ketika Sebelum awal-awal Sebelum mau menikah Menuju menikah Itu gue berpikir Satu hal yang sama kaya lu Jadi itu tuh Gelisah tuh kenapa gue ada gejolak gitu ya gue punya followers, gue punya subscribers dan segala macem itu tuh gue kayak kayak jadi makin takut kayak lu gitu ketika gue bikin konten ini impactnya apa gitu untuk nanti penonton tuh apa apakah akan ngarah ke yang negatif mereka jadi punya perilaku yang negatif gitu dan itu kan wah panjang banget gitu itu konstrukesinya panjang dan gue juga berpikir hal yang sama kayak lu kayak wah gue kayaknya harus bener-bener lebih berhati-hati untuk bikin konten sama kayak lu cuman kalau gue kelemahan gue ya ini pribadi nih ya bukan SOD nih kayak misalkan di instagram gue nih gue tuh pengen kayak lu, misalkan kayak gue pengen nge-share satu kebaikan menyampaikan dahli dan segala macem tapi gue gak bisa ada mental block disana gue gak tau kenapa kayak gue tuh gak, wah susah sih dijelasinnya panjang pokoknya gue tuh kalau misalkan nge-share tuh kayak gimana gitu pernah ada di posisi itu kayak sebenernya gini loh jadi gini 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 mungkin pernah dari dulu emang pengen ya intinya gini saya di konten di tiktok itu hanya sebagian beberapa persen aja dari kehidupan saya yang asli kayak orang-orang nilainya wah si harapi ngomongnya jorok konten gitu kan ini orangnya kayak gini nih wah goblok lah orangnya gimana saya tau stigma orang-orang bakal kayak gimana saya liat konten saya gitu kan tapi yang sebenernya terjadi itu itu hanya beberapa persen kayak yaudah itu cuman buat konten selebihnya tuh diri saya yang asli ya cuman saya temen deket saya dan Allah yang tau gitu kan nah makanya kayak sebenernya dalam hati saya tuh peng dulu sebelum nyebarin apa namanya kebaikan dakwah di walaupun dikit-dikit itu pas belum-belum sama sekali tapi kayak aduh pengen nyebarin kebaikan nih cuman takut kayak stigma orang-orang eh si ini sok-sok banget nih kayak gitu kan sok banget nih gitu paham paham kayak terus enggak gue tuh selain itu ya kalo gue tambahan nih gue tuh entah kenapa kalo misalkan gue bukan yang pengen dipujut gimana ya tapi kalo misalnya ada yang masuk dia misalkan wah Masya Allah ya Agan ternyata seolah ya misalnya gitu ya ada yang gitu kayak anjir gimana gitu ya iya gatau nolak aja gak mau gitu kayak gak mau aja gitu kayak gak mau kayak gak mau beranggap-beranggapan bahwa orang itu kayak gimana kayak pengen biasa aja lah gitu orang itu makanya itu yang susah banget tapi orang itu susah banget kayak mau nge-share tapi takut respon orang itu yang ke orangnya jadi gak nyaman aja gitu kayaknya sama orang juga yang apa namanya sepengalaman sama kita se apa namanya latar belakangnya sama-sama kita pasti ngalamin kayak gitu juga iya iya cuman kayak duh kita harus ngedobrak ini nih gitu kan iya iya kita harus ngedobrak dulu apalagi saya ya saya mau berbagi kebaikan pas nge-post liat wah tangan saya seperti ini gimana justru yang paling dulu iya bakal didengerin tuh kayak gitu ah iya soalnya kayak bener dia juga bisa berubah nih iya loh itu yang impactnya bakal lebih kena ya makanya itu kalau saya selat gak pernah pakai tangan panjang biar gitu biar gitu biar gitu biar gitu namanya caper salah juga ya ini salah juga salah tempat ditutupi kalau bisa ditutupin nah udah jam 9 sore nih wah 9 sore 9 malam 9 sore ini udah jam berapa nih udah mau buka ya udah mau buka ya ini kedenger gak apa tuh rapper nendang-nendang wah iya yang lapar ini sembari kita nunggu azan nih kita gimana kalau main game jadi disini oh enak dari tadi kita serius semuanya jadi kita tuh ini di cost-an ini tuh kita untuk melatih chemistry satu sama lain bagus bagus satu sama lain yang nge-cost cuman kamu doang ya kamu kan nanti mau nge-cost disini ada banyak sebenernya oh banyak kemarin juga ada si Indri Indri disini disini oh Indri wah oh saya ditanya Indri langsung kita ajak main game juga biar chemistry nya kita bisa saling apa namanya kolaborasi kolaborasi kan kita main game dulu sebelum kita menuju gak buburit gak puasa menuju buka puasa ini gak buburit ini gak buburit nih ini gak buburit nih tapi iya mau saya taruh dulu mas taruh aja gak mau gak mau gak mau ini bom ya ini gak mau ini ada peninggalan bukan nih tas yang kita kamera orang dipinjemin orang dipinjemin tas kamera gak mau gak mau nah sekarang kita mau main game nih yaa seperti biasa kita akan bermain game bermain game yang mungkin ini udah pernah kita mainin di channel kita ya disana update yaa dan sekarang kesempatan kita akan bermain dengan Arapi kita akan bermain game tanya tanya taruh kita pengen tumpang 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 udah udah intro dulu yaa kita pengen liat nih ke seberapa cepatkah perm pemikiran si Arapi Arapi ini yaa karena ini butuh kecepatan dalam berpikir dalam berpikir jadi gini wey hey lagi jelasin udah sour bukan udah sour gue main game udah sour jadi gamenya nanti mas har coba ini mah orang gak mau mikir gak mau susah buat orang tuh yuk apa kan sama jadi nanti ini gamenya namanya tanya terus jadi nanti kita bakal dikasih satu barang atau benda dan kita tuh harus bertanya terus sebuah benda itu apa contoh nih contoh hebat banget pak ngapa-ngapain sih tadi sampe sampe di kerongkongan biar keliatan bisa disini kok contohnya misalnya pi contoh-contoh ah ah ini deh barangnya misalnya dikasih barang nanti kita harus bertanya terus tapi yang harus berhubungan sama ini berhubungan sama barang ini kenapa warnanya oren ah salah belum belum ngomong aduh aduh wah panas 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 bukan gitu apa panas sonic apakah ini barangnya panas nah nah harus pertanyaan ya harus pertanyaan ya harus tanda tanya panas panas beneran beneran kenapa ada tulisan oke-nya jangan yang ini berarti itu mah gampang 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 lah udah-udah udah-udah itu mau buat Thomas eh panismenya apa ya bang panismenya apa ya yang kalah bajak story oh boleh di bajak storynya ya di bajak storynya ya di bajak storynya ya oke 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 kalo gitu rulesnya udah jelas ya udah cukup jelas ya oke terus ada time bombnya oh iya ada time bombnya ada waktu ada waktu jadi kalo misalkan waktunya terlihat bunyi di waktu lu lagi pegang barang ya lu yang lalah ya oke final has begun fight barang ini ya sumpit anjir aduh 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 kenapa ini panjang ya aduh boleh aduh kira-kira bambunya ini dari kota mana ya ah ah ajir kenapa warnanya krem ah lama hmm ini jika kita perhatikan kenapa cuma satu ah aduh oh ini diameter yang sebelah sini berapa ya malah lah itu aja masuk lama-lama kira-kira yang bikin namanya siapa ya aduh aduh anjir eh kira-kira ini bisa dipakai buat makan apa ya wah 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 bener ini kalo kita lempar gini titik gravitasinya dalam waktunya aduh ini berapa senti ya kira-kira panjang panjangnya kenapa panjangnya diameter berapa senti panjangnya ini mah ini panjang senti panjang diameter bulat gini nih ini kalo cabut ini udah udah suka kasurang gak ya aduh ini kalo dicolok ke mata sakit gak aduh ini yang bikin ini jam berapa ya bikinnya aduh siita ya dewa jam berapa ini yang pertama kali menggunakan ini siapa ya oh anjir berapa kali mau siapa siapa berapa ah 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 aduh ini ah 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 ini kenapa ya gepeng ga gelembung gempaing ga gelembung gempaing gepeng wah ini bisa dibalik gak bisa ah cepat-cepat ini besi ini bahannya dari besi udah udah ini bisa dipake untuk apa ya Selain untuk membuka besi jenis apa besinya besi Kemur Nih Beratnya berapa kilo nih? Yes, yes, yes Kalo dilemparksi itu berapa sayang dari sini ya? Waduh Ini bisa dipake garuk punggung gak ya? Aduh Ini harganya berapa ya kalo di toko maret? Aduh Toko maret Toko maret Toko maret Ini bisa untuk, ini gak ya ngebolongin Bapak coba inget-inget Takutnya ada dosa ke anak-anak kosan Suka marah-marah, barang-barang hilang Suka dikasih pungli, suka pungli nih Penyel Belum juga jatuh tempo, belum juga jatuh tempo Udah ditagi Gak pernah bayang? Aduh Gak pernah ngakur pak The battle continues! Fight! Aduh 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 Ini kalo basah bisa bolong gak ya? Aduh Aduh Ini asalnya berapa helai ya? Apa asalnya berapa helai? Asalnya berapa helai? Banyak kan kalo tisu? Ini aja Oh Jangan si paknya Kalo misalnya paknya buatnya Udah Ini bisa ngakuk dulu Udah Udah Ini kira-kira tisu ini dibuat dari pohon jenis apa ya? Pohon ya, pohon ya? Iya emang, itu dari daun. Dari daun ya? Ini bisa, ini dijualnya harga berapa kalau misalnya kita belinya secara... ABEY! LOM! Ini putihnya putih langsat atau putih tulang ya? Waduh... Ini kalau di ual-ual bisa berapa kecil ya? Sampai seketil apa ya? Coba aja. Enggak usah di jalan. Bisa cepet, Arapi? Oh iya, bentar, bentar, lagi mikir. Aduh... Ini tisu ini lebih tipis, tisu ini apa kesabaran ayah aku ya? Wow... Ini kalau disobekin, berapa energi yang harus kita keluarkan untuk menyebekan ini? Oh, ini berapa mili lah tebal dari tisu ini? Aduh... Ini kalau disobekin, jadi dua. Udah... Udah jelas dua. Aduh kalau disobekin lagi jadi empat ya? Aduh kalau dilempar, berapa jauh nih? Aduh ini marah gak ya kalau dilempar itu sampah? Aduh, berhubungannya tuh. Itu bener. Marah? Sampah, ini marah gak yang punya kosan kalau dilempar. Cepet, cepet, cepet. Ini bisa mengelap... Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah tadi udah, udah. Udah. Udah, udah, cepet. Ini bisa di darulang gak ya? Aduh... Ini kalau dilakar jadi, apa ya? Ini kalau dipakai sulap, mampu gak ya? Eh mampu, bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ini? Bum. Gitu hipnotis. Ini bisa dipake buat mainan anak-anak gak ya? Cucu Ini umbalnya kalo di heng gitu Langsung menopek gak ya? Bukan uangnya Ini buat sabat hidung gak yang mampetin? Aaaa, penggunain ga? Gak bisa, gak bisa Kalau mimisan bisa Ini tisu cuma satu, gak ada lagi Ini buat mayat pake tisu ini atau tisu yang lain? Buat mayat pake tisu ini Gak itu pake kapas Iya makanya saya bertanya Gak boleh Apakah ini bayat pake kapas? Aduh Kalo di ini lempel ya? Gak lempel Kalo jawabannya Gak lempel Kalo gini ngelayangnya berapa lama ya? Dari atas ke bawah Ini merek pasnya apa? Indomaret ya? Aduh merek ya Yuk barang keempat Poinnya harus tambahin atau ini mah? Nah poinnya tambah Kali 2 atau 3 gitu? Kali 3 ya Kali 3 ya Ini kamu siapa sih ini? Aku baru ngatur kamu Final round Fight Barangnya adalah ini Aduh mulai udah mulai Tutup botol Tutup botol Eeeeeee Ini kenapa ada ini nih? Liat nih Apa ini? Eh kamu kamu siapa? Saku Ini panah 2 ini apa maksudnya ya? Aduh Ini ring-ring ini buat apa ya? Aduh Ini putih nanah apa putih tulang ya? Oh putih nanah gimana pak? Putih nanah Ini diameternya berapa? Wow Wah diameter Oke Ini tutup botol apa ya? Hmm Ini dari atas sini sampai sini berapa cm ya? Aduh Ini garis-garis ini kira-kira berapa ya garisnya ya? Wow Oke 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 Ini titik di tengah itu untuk apa fungsinya sob? Oke Hahaha Garis-garis ini jumlahnya ditambah jumlah hari yang ada di Gak usah Ini mah terus ini udah ini tadi dia Oh Ini tuh Mengapa ada bekas lem di dalamnya ya? Bekas apa? Ada bekas lem di dalamnya Lem tadi aku udah yang bening Mengapa ada bekas lem di dalamnya? Itu di dalam yang putih Ini diciptain berapa banyak ya tutup ini Wuss Banyak Ini kira-kira plastiknya di operasi dulu gak ya? Wah masuk Plastiknya di operasi plastik dong Ini dari plastik jenis apa? Ada tuh plastik jenis apa? Ada jenis A jenis C Ada proses pembuatannya berapa lama ya? Aduh Ini di pabrik apa namanya ya? Kalo dibikin Aduh Ini kira-kira kalo dimakan pasang Ini berapa? Satu Tiga 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 Alhamdulillah Kenapa aja Dia yang minta ya Dia yang minta Kamu yang minta juga Kamu sih Coba inget-inget Coba inget-inget Dosa 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 Mama-ma-ma-ma-ma-pa Sabotaso tadi tuh Tadi yang minta siapa? Minta Sabotaso Ya waktunya cara terempuan Terempuan Tengg', engga Tengg', engga Gimana Hapain rambing Yes, yes, yes kita bajak kita bajak ya serius sekarang? iya mas soap minggu depan sama banget nih ini aku yang kain sih kayak alo sih sih aduh Aing ma kenapa sih beti lu poin ayo di kursi jangan ini pake hashtag atau bajak SOD gitu apa 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 banyak pake hashtag banyak SOD gitu tolong kita ya guys biar ya cepet semua bertiga semua tag 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 2 ya Allah happy comeback jadi bener ya guys ya awal bukanlah akhir jadi buat kalian yang lagi kesusahan sekarang gitu jangan berputus asa begitu pun sebaliknya ketika yang sedang bersenang-senang gitu sekarang bisa jadi karena bumi itu berputar betul 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 jangan tau lu jumawa nih kayak dia nih mana pede ya duit aduh CID dah 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 ganteng banget nih orang-orang ganteng banget ini orang-orang friendly dan lucu lagi udah banyak banget apa ya kelompok kelompok ini ngemerjain tugas kelompok kelompok aduh kaku banget bahasanya kelompok ganteng banget nih abang-abang abang-abang SOD wooo kita kalo ngebajak gak tanggung-tanggung iya 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 i Makan ini ngerti, ibadah? Mau apa kamu? Hahaha Aku kurang ngerti Yaudah, makan dulu Makan dulu Nah, ada yang makanan Ya, makan akan ambil-ambil, Mo Itu ada setek-setek Oh, ini pak? Ada pak Kiriman itu kalau salah Tadi ada yang ngirim dari Meats Logis Oh iya, stik halal Oh stik halal Oh stik halal Oh stik halal Oh stik halal Makan-makan Ini ada meat and cheese Ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Kan aku ikhlas ya Allah Aku ikhlas Eh, ini udah buka Tegak kuasa Nih, ada banyak pak Nih tuh, liatin Nih, liatin Itu apa? Nacos ya? Nacos Ini ada chicken sticknya Apa ini? Meats Logis Meats Logis Nih, kalian bisa lihat IG-nya di At Meats.o.logis At Meats.o.logis The hallway space Oh, the hallway space Itu di Kosambi Eh, tolong dong hape dong Ya, storyin makanannya Bukan Meats Logis Meats O 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 Logis Kenapa namanya Meats O Logis Engga Meats O Gue Gis Lo Lo gue Lo gue ya Ya, iya, iya Yuk Gue storyin lo kali ya Ya, iya Biar orang-orang tuh pada tau Kita tuh makan-makan enak ya Nah, itu Makan pedala lagi Pedala lagi Nunggu ngasih duanya bikin Match and cheese Ini apa? Kenapa dibungkus? Itu ikunya dagingnya Itu dagingnya Itu dagingnya itu Wuuu Aguskan nih Wisss Dari Meats O Logis Makan sama apa kita guys? Steakhole Meats O Logis Waduh, mantap Meats O Logis Terima kasih banyak Meats O Logis Makasih Ini gokil Ada Aduh, aduh, aduh Enak banget banget Eh curacow Naracos Nacos Wih, mantap Ini Meats O Logis Gak ada sini Meats O Logis Wah, guys Kali ini kita buka puasa Wih, punya aku ini Ma Jangan-Jangan Bintang Ya, tuh Ya, lihat Ini apa ini? Ini ada Meats O Logis Chicken stick Kalo ini stick ini Ma Mantap Wisss, ada ayam nih Ini ayam ungkep Wah, bukan ayam ungkep Bukan ayam ungkep Ini ungkep Ini ayam juga nih Ini apa nih Mas? Eh, ini Wah, stick ayam nih enak banget Oh, make and cheese Oh, make and cheese Makaroni sih, benar Benar Thank you banget, Meats O Logis Thank you, Meats O Logis Ya, ini kalian bisa lihat e-gisnya Meat.o.logis Di Halloween Space Di apa-apa ya? Kocambi 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 Let's go, thank you ya Mas, makan mas Kocambi Nah, iya Terus juga apa Ini mah aku masih tahu Pak Ini ada Shopee-nya Ada Pakain dulu Ini Musik banget Ini Kita ada Shopee-nya Ada Grab-nya juga Pak Bisa online Bisa pesen langsung lewat GoFood Atau GrabFood Iya Mantap ini mah Atau sok di kampi ya Ya, makan Kamu mau apa? Ini ada ungkap juga mau Nah, ini ada di Shopee Ada di Shopee Food Ada di GrabFood Ada di Gojek Ada di GoFood Namanya Eh, ada di GoFood Namanya itu Meats O Logis Meats O Logis Oh, Meats O Logis Stik Hal Stik Hal Nah, kita makan dulu ya Buka puasa pakai stik Kapan lagi coba Waduh, mantap nih Bismillahirrahmanirrahim Nih Aduh, enak banget ya Melting banget dagingnya nih Oh, sausnya ada ininya guys Ada ini Oh, ada sausnya ya? Sausnya ada apa? Rujak Eh, Rujak Jamur Wah, ini ada enacosnya juga nih Lagi bulan puasanya makannya Nambah ya enaknya Iya, asli Sok Anak pisau Itu enak kan, Mas? Gue nyambahin dong Wah, ada chow tuh Ini pisang goreng Bukan, untuk kentang Kentang ya Kentang gue Sampai ngeses Weges 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 Hmm Gak gak? Ini makroninya Oh, ada Apa sih namanya? Meat and cheese meat di bedaan Hehehe Hehehe Nah, ini Sampai ngobrol-ngobrol lagi ya Iya, gak usah di ngomongin Hehehe Amal air aja gitu Iya, tapi ngobrol lagi ya Hehehe 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 Kamu sekarang udah banyak tuh ya followers Hehehe 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 Nah, kira-kira Kamu bakal milis ya apa nanti? 2024 Hehehe Apa, hubungannya sama pertanyaan gue Hehehe Hehehe Ya kan, betul Guys, follow eh Pilih ini ya Bisa kan? Banyak kan, Buzzer-Buzzer masuk politik Wiss Wiss Emang iya, Buzzer-Buzzer masuk politik ya Buzzer-Buzzer masuk politik ya Gimana itu caranya, Buzzer masuk politik Buzzer tuh untuk mempromosikan politik Iya Hehehe Hehehe Konsep Buzzer gak? Lo gak tau ya Nah, jadi kan followers tuh udah banyak nih, Fi Kira-kira kedepannya lu kayak gimana nih Maksudnya dengan followers yang banyak itu, tanggung jawab yang sebesar itu Hmm Intinya lebih ke membawa hal-hal baik kepada followersnya Hmm Wiss, amin deh Kita doain ya Bagi-bagi uang gak? Ya bisa jadi lah mungkin ya Hmm, kemarin udah Oh udah? Enggak? Jadi Kemarin tuh kayak Hmm Ucapan terima kasih lah gitu Hmm Karena Gak ada followers, saya bukan apa-apa Betul 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 Gak ada followers, saya dapetin followers Hahaha Terus next projectnya Eh, sebelum next project deh Gue muntahin lu, belum muntahin Hmm Pas lu awal masuk dunia perkonten ini Ehm Ada orang-orang yang, misalnya dari keluarga mendukung gak Dengan konten dunia atau awalnya Orang kan tadi yang lu bilang Pengen lu masuk kuliah tuh orang tua gitu-gitu Nah ketika lu masuk konten ini Hmm Sejauh ini Kayak Gimana ya Udah gak masuk kuliah gitu Bukan, bukan jujur bukan itu Kayak Orang tua tuh sekarang kayak nuntut buat tetap kuliah Karena mungkin Ehm Stigma apa standar suksesan Pendidikan nomor satu Ya itu Karena orang-orang Orang tua bahwa Dulu Apalagi dia menjadi Persudut Perkotaan Perkotaan Hmm Jadi Yang minimal tuh Kita standar sukses tuh Kuliah gitu ya Iya Mau kita punya bisnis segede apapun Kalau kuliah itu belum sukses Kalau belum kata orang tua Hehehe Gitu Jadi kayak Susah tuh ngeyakininnya sekarang tuh Masih terus dituntut kuliah Kuliah Padahal kalau Saya Mesti liat gaji gitu kan Hehehe Hehehe Tapi emang Orang tua jaman dulu gitu Gue juga orang tua gue kayak gitu Itu sama orang tuanya Bukan Maksudnya Pemikirannya sama Jadi Masih tetap kayak Di dunia seperti itu juga Kan karena emang dunia Gak salah juga sih mereka ngomong gitu Iya Di dunia ini gak ada yang pasti gitu Masalahnya jaman dulu belum ada Konegator Betul Mereka melihatnya dengan pengalaman yang mereka Jalani aja Tapi Gini loh Sehatnya Mungkin kemungkinan besar Selalu Masih keras gitu kan Eh tapi ini sedius enak loh Dari tadi gak berhenti-berhenti Entah coba ya Lebih kelapar ya kan Jauh dari Garut pak Oh iya Belum makan dari SD Aduh Maksudnya SD di Garut Oh Hehehe Kelewat Jauh Apa namanya Kenapa Sampai mana perusahaan Tadi Kuliah 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 Pilihan sih Lebih ke Apa ya Alasannya Maksimalkan waktu Oke Justru Kalau dibalikin gini ya Orang yang bilang Di dunia ini Di dunia Perkonten ini Gak akan selamanya gitu kan Justru kalau dibalikin Emang dunia perkuliahan Menentukan kesuksesan 100% Wow Wow Enak nih Wow Keren Enggak sama emang bener-bener Dirinya perkuliahan Maafin Tapi bener Kalau dirinya perkuliahan Tidak menentukan Lu bakal sesuai atau engga Gantung dirinya sendiri Justru kalau misalkan Sekarang dibalikin apa ya Kuliah Lowerin duit Terus saya kayak gini Kasihkan duit Oh bener Oh ini ayamnya juicy banget bro Betul Ayamnya renyah banget Terus kentangnya juga Ini ya gurih Ini bukan kentang Ini yang tadi kentang ini nih Wujusnya Iya wujusnya Coba yang mana cobain dong Ini Ini ada manjaran Ini manjaran Ini coba ini Recommended but Banyak banget Gede banget Gede banget Ini beda Sama Wah enak macosnya Sumpah ini kayak di Meksiko Mau dong cobain dong ini Boleh coba-coba nih Marapi Coba-coba ambil Ya habis Masih ada Ini jalan gue nemuin nih Macos ini Tenang masih ada stoknya emang gak? Ada Habis banget Habis Ada lagi Boleh dong Eh ini belum adanya Oh gak nyobain dulu lah Tenang be di kosan ini emang makanan tersedia Tergamin Di depan banyak WMKM WMKM di Bandung mah Wah enak pak Ini salah satu WMKM Bandung nih Support Support total lah Support pertama Kejunya enak Gurinya pas Wah Gak batuk ya Gak batuk ya Gak batuk Gak batuk Gak batuk Gak batuk Gak batuk aja Batuknya gak gua heboy Sebelum gua bekerja Itu gua kuliah Ya udah lah Nanti kayaknya gua kuliah Terus nanti beres kuliah Gua kerja gitu kan biasa Cuman ketika di tengah jalan Gua tinggal aja gua nih Terus gua harus Nyusut Nyusut Terus gua jadi kayak mau gak mau harus nyari duit pada saat itu Ya udah lah gua akhirnya ditawarin kerja Dapet lah kerjaan pada saat itu Eh Akhirnya gua gak kuliah nih Gua fokus kerja Dapet duit Dan udah nyaman tuh dapet duit Oh udah nyaman Ngapain gua kuliah kalo gitu ya Kalo Tuh orang udah gua punya kerjaan gitu kan Orang udah pasti lah gajinya segini Jadi karyawan udah oke lah gitu kan Dan pada saat itu kerjaan gua juga ya lumayan lah gitu kan Oke gitu Nah Ditambah lagi Gua ada opportunity untuk jadi youtuber pada saat itu Makin lah gua kayak Oh udah lah Gua dewa aja gitu Kalo gua waktu dulu kayak gitu Tapi Betul itu betul Cuman itu Alasan saya yang kedua Betul Alasan saya gak kuliah Karena emang udah kenal duit Tapi Jauh dari sebelum itu Bahkan saya masih sekolah Sebelum kenal content creator Saya udah memutusin kalo Bahkan dari kelas 3 SMP Saya gak pengen kuliah Oh kenapa tuh Karena emang kayak Gini loh pak Saya tuh lebih suka Yang kedua Pertama Saya orangnya Susah buat diatur Maksudnya kayak gak mau diatur gitu kan Ya Jadi pengen Nge-explore sendiri Terus Yang kedua tuh Kan kalo Pendidikan formal tuh kekekang ya Jadi kayak kebatas kita mau Pembelajaran tuh jadi kayak Ya udah Belajar tuh yang kayak disediain Dari mereka aja gitu Cuman Saya tuh lebih suka Pembelajaran Nyari pelajaran Yang emang Nantinya yang pasti kita bakal alamin Gitu Bagaimana kita caranya cari uang Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang Bagaimana Bagaimana Belajar kehidupan Ya Belajar kehidupan yang emang bakal kita Alamin nantinya gitu Kayak seolah-olah sekarang Gak satu dua kasus Yang kayak Misalkan Jurusan perekonomian Nantinya malah Kuliahnya jadi ke Prospek kerjanya ke A Ke B Kayak gitu kan Cuman kalo yang pasti itu Kalau kita belajar ngobrol sama orang Itu Kedepannya pasti bakal kepake Ya Public speaking ya intinya Penting banget lah Untuk zaman sekarang Contohnya nih hari nih Iya Sama Darmo Dia lulusan teknik industri Akhir-akhirnya kan kita Tetep Tetep aja gitu Kita semua iya Nah itu Tergantung pilihan Kalau pribadi gue sendiri Sebenernya emang kuliah itu Tidak membentukkan Prospek kerja kita kayak gimana Cuman Kalau gue sendiri Yang gue alami Membentuk karakter Kalau gue Mental juga ya Mental Terus juga Link kemana-mana Orang-orang kenal ini Kenal ini Dan Di kuliah itu Gue Belajar bagaimana caranya Mencari solusi dalam sebuah masalah Itu Itu pilihan Itu bisa dipelajari dimanapun Sebenernya Cuman gue dapetnya dari situ Nah gitu ya Nice nice Sudah 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 Nah ini lu cobain dulu Saus yang ini Ini mas Loko banget pak Sumpah ini Meksiko banget Ayam ini Ayam ini Ini coba-coba Coba semua ini Nanti buat sahur Sisain Yang udah besok sekarang Eh ini mah sahur ada lagi Oh ada lagi Ada lagi Santan Pas sahur ada lagi Dua episode berarti Dua episode ya Oh Hmm Anak Hmm Lekoh ya Ini sumpah Sausnya tuh Kayak sambalnya Asing banget Gue gak pernah nyoba Ini Meksiko banget Hmm Hmm Langsung Oke Udah makan nih Udah kenyang Tempenya ada banget Gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Engga kan emang Emang gak boleh Sampai selama-lama Brengsek gue nih Capek-capek Kita ini ngobrol sama Syarapi Boleh Boleh ya Boleh Cuman 20.000 ke tahun Apa? Gak mau Gak mau Gabut Masa saya bayar rumah Murah Wah Orang biar ini dimana-mana yang murah Ini dikasih makan Enak nih ada ini Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau takut Takut saya kalo yang ada Misalkan ada Orang-orang tiba-tiba baik Gitu kan Ih tiba-tiba bayarin Tiba-tiba ngasih tempat Ngasih makan Ngeraktirin Takutnya dia mau Eh udah Mau pemilu Ush Uduh Mau pemilu Mau pemilu Jauh banget pak Saya di politik gak ngerti-ngerti Caga Caga gue cuman punya kos doang Sini Udah udah tenang Apa-apa Makanya Kamu kalo mau kos Kalian itu di kamar sebelah Kamu di yang kosan tuh ada Kasu banyak kesitu Ini ya Kok kasurnya di luar pak? Ya kasur di luar kamar mandi dalam gitu Konsep-konsep Bali gitu ya Konsep Bali Alam Iya Kedua kamu Kedua Ini gak dimakan Yuk barang-barang Aku mau Udah berarti karena punya kosnya Ya udah sok Apa Berarti kamu jadi temen sekaman Eh temen Temen Nanti pinjam-pinjam dalaman Ini saya bawa salin dikit Ya berarti gak beli janteng dalaman saya Takutnya kena kurap Iya di soalnya kecinan lah Terakhir di Wah Aja sih ya Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Alatuh Ini lah Ya udah kalo bisa lah Gue mau habisin ini dulu Bentar Ini pak Ini tuh ada goody pack buat anak baru Ada bakal buat kamu Oh iya itu tuh Coba kasih 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 Itu starter pack dari sini Bakal apa Bakal apa Bakal apa Saya kan gak kemana-mana Bukan Oh ini Buat di sini Iya Nih Kurang bawahnya Nih Jadi di sini ada anduk Nanti kan Kita gigi, sendal gitu ya Ini dari siapa Ini dari sini Dari middle dong Middle reach out Ini bisa reusable Oh Reusable 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 Jadi bisa dipake Bisa dipake ulang Reusable Reusable Ya Nanti dipake Buka sekarang jangan Buka sekarang jangan Nanti aja Makasih Ya makasih Kekir banget nya Arapi ya Kekir banget di sini ya Ya makasih juga mau nerima pak Jangan 20 ribu pak Berapa tuh sok 19 lah Aduh malah Ini murah katanya murah Ya makasih Arapi udah mau ngekos di sini ya Ya Makasih ya Pokoknya kita tunggu Next projectnya ke depan kita tunggu Bagaimana ini aku mah kontennya nggak godain mba-mba lagi, ayo dong. Kan ada di sini ya, nanti saya ngetalk aja. Wah, oke. Barang aku? Jangan, videoin aja. Wah, kalau jadi video-video ngeraper. Bagian videoin, tapi video-nya tuh kayak kebaya. Wah, asmaknya mana nih gitu ya. Kok tau kan ya? Apasah ya, asmak. Ya, thank you, tapi semoga next projectnya kita tunggu. Apa namanya, genjotan-genjotan. Terobosan. Terobosan ya, genjotan. Gue kayaknya genjotan. Terobosan-terobosan dari konten yang kamu ya. Pokoknya semoga sukses terus. Dan salam buat orang tua kamu, mama kamu, keluarga di Garut. Dan papa di Tasik ya. Salam. Sukses terus pokoknya. Ya, kalau gitu makasih banyak semuanya gue yang udah nonton. Di acara apa nih? Gakot! Nggak bacot di kosan bersama Rapi Roti. Ini siapa? Ngedesah terus dari tadi. Ngedesah dari tadi, kamu mau ngedesah. Kita ketemu lagi di acara ko selanjutnya. Kalian kalau misalnya mau coba hari rekomendasi. Nyaman banget. Apa namanya? Kos-kosan. Cari rekomendasi bintang tamu siapa lagi. Gue langsung DM di sini. Ya, gitu ya. Ya, kalau gitu dadah. Ya, bye-bye. Salah satu-satu. Oh iya, satu-satu. Mau? Ya. Saya Rapi salah yuk. Selamat tidur. Saya kamu dulu dong. Bapak aja kosnya. Oke, kosnya saya Haji Agang. Saya Bang Hari. Saya Mas Darmo. Dan saya Arati. Kemudian ketemu lagi di acara ngekos selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat, selamat. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.